Oke, clear untuk eksperimen hari ini jadi Siap dicoba untuk EN-SANITASER-nya Wih, dingin teman-teman, mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pada siang hari ini saya ingin membuktikan dan bereksperimen Apakah benar kita bisa membuat EN-SANITASER dengan bahan-bahan alami ya Karena disini banyak tersedia bahan yang tidak perlu beli Yang di seliling rumah ada pohon sirih dan jeruk nipis Kalau mungkin nanti ada buahnya kita ambil Silahkan saksikan video saya Terima kasih Nah ini banyak sekali pohonnya disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini pohon jeruknya teman-teman Terima kasih 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 sambil ditiriskan dan ini bahan sudah siap semua daun sirih 12 lembar jeruk 2 butir dan air kurang lebih 1 gelas kita siapkan dulu air tuang ke pansi nanti jeruk dulu tapi ini jangan terlalu besar ini posisinya pasang sambil menunggu air mendidih kita iris-iris daunnya ya teman-teman untuk mengiris daunnya jangan terlalu kecil ya teman-teman karena saya memakai serok bukan saringan kalau memang ada saringan ya pakai yang besar dan selanjutnya jeruknya juga diiris untuk memudahkan kita saat mau mereservi sambil menunggu ini sampai mendidih airnya ya setelah dirasa air yang mendidih kita masukkan dalam air satu kita kecilkan apinya untuk proses perbusan kurang lebih selama 15 menit ataupun lebih juga gak masalah tapi yang penting dilihat untuk daunnya kenapa orang-orang berpikiran ataupun peneliti berpikiran kalau bahwa daun sirik ini bisa untuk antiseptik karena mungkin juga kalau sirik ini ada antiseptiknya atau wajah-wajah dari dahulu ini mempunyai wilayah yang sangat bagus baik untuk kesehatan dan dulu orang-orang ingang pakai indonesi jika dirasa sudah layu seperti ini mungkin cukup ya teman-teman dan airnya juga sudah berkurang paling gak kita siapkan kan seperti ini ini botol bekas parfum ataupun yang lain juga bisa kita siapkan ketinggalan gelas penuh paling tidak air kurang segini jika kita nunggu seperti itu penting kita press dulu jeruknya kita press disini karena gunaan jeruk ini infonya untuk menetrakan warna dari siri agak geruk ini jadi agak ening untuk perasan ini lumayan banyak suka teman-teman dan mari kita lihat yang direbusan mungkin sudah selesai ini dilihat dari daunnya mari kita matikan kompornya kita saringannya pakai ini teman-teman karena saya gak punya saringan juga kayak enak sama tetangga mending ini bisa ada yang selesai ya seperti ini hasilnya teman-teman ini bisa diaduk dulu kalau lekor ini segera tidak kayak mau minum es ceruk ataupun hidan ceruk ditunggu sampai terangin baru kita masukkan ke dalam karena disini ini gak ada corong kita pakai alat seadanya dulu dengan kreativitas kita masing-masing oke teman-teman kalau di kebun itu dituntut kreativitas kita kawan-teman kalau memang gak ada alat gak ada barang apapun yang ada di sekitar kita harus dimanfaatkan kita harus bermain kreativitas kita harus bermain beginilah kalau kita tinggal di kebun Kalimantan kebun sawit nah jadi ini inilah kreativitas anak kebun corong yang top Marco top selesai semuanya tinggal masukkan ke dalam botol ini untuk proses finishing kita ya teman-teman oke clear untuk eksperimen hari ini jadi siap dicoba untuk end sanitizer nya ini ini bisa digunakan dua ataupun gari nah ini terima kasih terima kasih terima kasih telah menyaksikan video saya dari kota itu jauh makanya kita menggunakan bahan seadanya ya sekeliling rumah dimanfaatkan mudah-mudahan hasil dari video ini bermanfaat untuk semua jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like komen subscribe terima kasih salam sejahtera oke siap